PT Borneo Indobara menggelar silaturahmi dengan sejumlah camet dan kepala desa dalam rangka membahas sejumlah hal terkait program CSR perusahaan tahun 2018. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Ebony Batulicin ini dihadiri camet dan juga kepala desa dari sejumlah desa sekitar operasional perusahaan. Dalam pertemuan ini disampaikan sejumlah masukan dari para camet maupun kepala desa terkait pelaksanaan program CSR, baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tahun 2018. Kemudian pertanian dan ketanakan, jadi pengalaman nanti bisa sopokan Bapak-Bapak di sini terhadap program itu agar bersinambungan dan sama-sama berjalan. Karena kalau dibantu fisik, itu mungkin memudahkan masyarakat. Kalau dibantu segi usaha atau kemandirian, kalau masyarakatnya mandiri, apapun di tangan dan menambahkan di desa atau di jaman itu insya Allah akan terbuka. Pertemuan ini juga untuk mensinkronkan antara kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan desa dengan program CSR perusahaan sehingga tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari usulan-usulan yang disampaikan pada hari ini, kita akan kumpulkan semua dan kita akan selaraskan dengan program kita. Jadi kita akan membuat suatu prioritas program mana saja yang akan kita lakukan di tahun depan ini 2018 dan tahun-tahun berikutnya. Sehingga apa yang kita buat ini adalah hasil kebersamaan dari lima kecamatan. Sehingga hasilnya pun akan dapat dinikmati oleh seluruh stakeholder yang ada di sekitar tambang Borneo Indobara. Sejumlah program CSR pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan di tahun 2017 di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan maupun infrastruktur. Setidaknya terdapat lima kecamatan dengan 21 desa yang berada di kitar operasional perusahaan. Sementara itu untuk tahun 2018, PT Borneo Indobara dengan program CSR-nya di antaranya pembangunan dan peningkatan sarana air bersih di pedesaan, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.